Ustadz, apa benar seorang suami itu menanggung dosa-dosa istrinya? Bukankah setiap manusia itu akan memperkenalkan dirinya sendiri di akhirat kelak? Ini memang bagus dipertanyaan Ustadz, bengkak juga awak jadi laki-laki menanggung dosa-dosa? Orang tak memikul dosa orang lain. Dalam Islam tak ada dosa warisan, kita memikul dosa kakek kita. Apa salah kita? Di mana letak keadilan Tuhan? Dia pikul masing-masing, mikul dosa kita aja tak terpikul-pikul, memikul dosa orang pula. Kita tak bisa memikul dosa orang lain. Tapi ada kesalahan kita, bukan kesalahan dia, kesalahan kita. Contoh, kita punya anak, anak itu kita punya kewajiban mendidik dia. Tak kita didik dia masuk TK Al-Quran, tak kita masukkan dia ke pondok tahfiz Quran, tak tahu dia halal haram, hantam kromo bantai saja riba sudi. Habis itu mati kita. Maka mengalir dosanya ke kita, gara-gara kita tidak mengunaikan kewajiban kita kepada dia. Hukum asalnya tak ada dosa dia mengalir ke kita. Sudah kita masukkan dia ke pesantren, Islamic boarding school, sekolah full day, tahfiz Quran, nasehat bebuing mulut kita ngasih tahu, jangan kau makan harap, jangan kau bezina, jangan kau pacaran, sudah kita kasih tahu, mati kita, buat salah juga dia. Dosa masing-masing. Lana akmaluna walakum, akmalukum, berosa kau tanggung, berosa ku ku tanggung. Karena kita tidak salah lagi. Tapi kalau kita tidak mendidik dia, dosa tidak mendidik itu yang kita dapatkan. Begitu juga terkait dengan istri. Istri bukan urusan kita, Pak Ustaz, kan urusan bapaknya. Setelah kau akad nikah, berpindahlah. Itu makanya calon mertuamu itu kan dipegang ya, tuat tanganmu. Hai pulan, ya Pak. Itu gue pikir pas sembarangan aja itu dia pegang. Itu dia tanya, hai pulan, supaya kita sadar, ini mau berpindah, ini mau transfer ini. Jangan bayangkan transfer kos-kosan sama mobilnya, bukan. Yang mau kita pindah itu adalah tanggung jawabnya. Makanya sejak saat itu kau sebagai laki-laki pemuda, sebelumnya sholatmu saja yang kau pentingkan. Sebelumnya asal tertutup, pusatmu sama lututmu selesai. Tapi setelah ada satu gerbong di belakangmu, maka sejak itu kau punya tanggung jawab. Mana bunyi hadisnya? Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Kau akan ditanya tentang segala yang dilakukan oleh orang yang di bawah kuasam. Tentang roknya kenapa pendek, kenapa tak menutup aurat, kenapa lipstiknya dua inci, kenapa dia keluar rumah bercerita kadang beli kangkung satu ikat, bicaranya sampai sejam setengah. Kenapa dia ikut arisan riba, kenapa begini, kenapa begini. Oleh sebab itu, maka laki-laki-laki-laki ini mesti dia ikut kursus perkahwinan, kata orang Malaysia. Supaya tahu apa kewajiban dia. Laki-laki itu dikasih harta warisan banyak, bukan karena Islam diskriminatif pada perempuan, karena laki-laki memberi mahar, laki-laki menanggung biaya nikah, laki-laki bertanggung jawab dua kali lipat, itulah maka laki-laki diberikan warisan banyak, supaya dia berwibawa, supaya dia dihormati, supaya dia disegani. Oleh sebab itu, maka laki-laki lima tanggung jawabnya, mengasih makan, memberi pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Tapi jangan kata-kara ini laki-laki ini jadi takut. Banyak laki-laki sekarang takut jadi laki-laki, jadi bencong semua. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, kita didik saja dia, menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Demikian akhir. Baik, Ustaz. Jadi sekali lagi, tidak ada tanggung jawab kita lagi, kalau sudah kita nasihati, sudah kita sampaikan, sudah kita didik, kalau dia masih salah juga, ada usah dia. Gitu ya. Kalau sudah kita didik, bukan mau lepas, Ustaz. Pokoknya kita didik saja. ditekankan bahwa kami sudah mendidik kalian, bahkan panjangkan jilbab, ikut pengajian, jelaskan begini, biar jangan apa kali kalian. Jangan apa kali. Nampak apanya itu sikit ya, Ustaz. Bye. 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 Terima kasih.